Tangan berbisa jilid 27. Chin Hong diam-diam merasa geli sebab dianggapnya enam ketua partai itu mungkin sudah merundingkan soal yang hendak pergi merampas kakek gelandangan, maka anak kunci emas itu tidak dipandang penting lagi oleh karena para ketua partai dari Hoa sampai, Butong dan Lem Hei sudah ada di situ, maka ia pikir tidak perlu pergi lagi ke sana sedangkan ketua dari Hong Tong Peh tidak lama lagi mungkin bisa mendapat kabar tentang rencana golongan kalong yang hendak mencuri anak kunci emas, dan setelah terang tanah ia pikir hendak kembali ke rumah penjara rimba persilatan, di samping hendak menanyakan tentang wanita yang bernama Siu Him yang mungkin adalah ibunya. Juga akan melihat dengan kera bagaimana para ketua partai itu hendak menolong keluar turunan Dewa Persilatan. Di waktu terang tanah, dengan diantar oleh ketua gereja Siu Lim dan beberapa pader yang berkedudukan tinggi, Chin Hong meninggalkan gereja Siu Lim Si Yei, dan pergi ke rumah penjara rimba persilatan tadi malam di gereja Siu Lim Si Yei. Ia tidak bisa tidur pulas, semakin dipikir ia semakin dalam kesannya bahwa perempuan yang bernama Siu Him itu tentu adalah ibunya sendiri. Kalau ia tanyakan kepada penguasa rumah penjara rimba persilatan, mungkin tidak mau diberi tatahukan tetapi ia mendapat hak istimewa boleh berdiam di rumah penjara itu selama 10 hari lamanya, bahkan boleh berjalan sesukanya di seluruh rumah penjara. Selagi masih menyusuri jalanan daerah pegunungan Siongsan, di tepi sebuah sungai tiba-tiba tampak seorang perempuan muda berbaju putih yang bertubuh langsing sedang duduk dengan tangan memegang sepotong ranting kayu pohon untuk memainkan air di sungai, dari belakang tampaknya seperti salah satu anggota 12 putri. Golongan kalong, yang dahulu pernah memikat paderi pengkhianat gereja Siu Lim Si yang dipanggilnya Engkoh Beng. Chin Hang mendadak berhenti, dalam hatinya berpikir, bagus, siluman perempuan ini masih menunggui Engkoh Bengnya di sini. MG hari ini biar bagaimana aku akan memberi hajaran padamu ia berjalan indap-indap ke belakangnya, terdengar perempuan itu menggumam sendiri, setan alas benar. Kenapa sampai begini lama dia masih belum datang juga? Besok sore sudah akan membuka pertemuan besar di gunung Ong Okesan, Kalau pada waktunya aku tak dapat memberikan anak kunci emas berukiran huruf Ho'o itu, Ho'ong pasti akan sesalkan diriku. Chin Hang diam-diam terkejut mendengar ucapan itu, dalam hati berpikir, entah ada keperluan apa dengan golongan kalong hendak mengadakan pertempuran di gunung Ong Okesan, besok pagi aku sekalian kesana untuk melihat. Tapi bagaimana sekarang dengan siluman perempuan ini kalau dibunuh mati dia, rasanya kurang tepat. Bagaimana aku boleh membunuh orang, terutama perempuan yang begini cantik, lama ia bersangsi, tanpa disadari ia sudah mengeluarkan keluhan, AIII perempuan berbaju putih itu, benar adalah perempuan yang disebut adik eng ketika mendengar suara keluhan Chin Hang, bukan kepalang terkejutnya, ia lompat dan memutar tubuhnya, Baru tahu bahwa yang berada di belakang dirinya itu adalah pemuda yang dahulu pernah bertempur dengannya di kawah kaki gunung Ong San wajahnya lalu berubah, dan berkata, Hayah kiranya adalah kau. Apa kau kaget sekali perempuan muda itu telah menenangkan pikirannya, lalu unjukkan senyumnya yang manis katanya sambil tersenyum, ya, benar-benar manusia ini di mana saja bisa ketemu. Dahulu sejak kita perpisahan di Gunung Oeyesan, aku selalu pikir pasti akan berjumpa lagi dengan Kongcu, hari ini benar saja kita bertemu secara tak diduga-duga. Apakah selama ini kau baik-baik saja muka Chinhang menjadi merah, katanya marah, kau jangan mengoceh. Apa kau tak takut akan terguling dan terluka lagi hidungmu hari ini? Kau tidak boleh demikian perlakukan aku lagi. Dahulu, aku harus menggunakan obat selama 4-5 hari baru bisa seminuh seperti biasa dalam waktu beberapa hari. Aku hampir tidak berani keluar dari dalam kamar berkata perempuan muda itu sambil menundukan kepala, Chinhang semakin marah, bentaknya, cis, jikalau kau masih berpura-pura lagi, aku nanti benar-benar akan hajar kau sampai mampus. Kau lihat saja nanti aku tak percaya apa? Tidak percaya aku tak percaya kau bisa bunuh mati aku. Apa kau kira aku ini ada seorang perempuan baik? Sudah tentu aku adalah perempuan baik-baik, belum pernah sekalipun aku melakukan perbuatan jahat? Omong kosong kalau begitu, aku sekarang hendak tanya padamu. Sekarang kau duduk di sini sedang menunggu siapa tidak menunggu siapapun juga, aku duduk di sini cuma buat menonton ikan-ikan yang sedang berenang pergi. Kau kau telah memancing gomeng hosyo dan menyuruh dia mencuri anak kunci emas berukiran harimau dari tangan taikong taisu, apa kau kira aku tidak tahu perbuatanmu itu? Perempuan itu terkejut, hingga wajahnya pucat pasi. Ia mundur selangkah dan berkata haa bagaimana kau tahu sembilan hari berselang kalian di dalam kelenteng Kong T.E.B.O. di bawah kaki gunung Kiyu Hoasan, hehem, semua aku dengar juga melihat Chin Hang meludai muka perempuan itu sambil menyemprot dengan kata-katanya. Pui kemudian berkata, siapa sudi menyaksikan perbuatanmu yang tidak tahu malu itu muka perempuan itu sedikit pun tak berubah jadi merah, hanya pelototkan matanya dan bertanya dengan heran, jadi kau selanjutnya lantas datang ke gereja Sio Limsi untuk menggagalkan urusanku benar, bahkan aku masih akan hajar mampus kasih luman perempuan yang suka mencelakakan orang ini sepasang meta perempuan itu berkedip-kedip tiba-tiba mengucurkan air meta, dan kemudian berkata, baik, aku yang ditugaskan untuk merampas anak kunci berukiran harimau dari tangan ketua Sio Lim Pai ini, memang suatu tugas yang berat dan sial, dengan susah payah baru dapat memancing seorang padiri, tetapi akhirnya semua usaha itu sudah kau gagalkan, sekarang dengan care bagaimana aku harus pulang untuk menjelaskan ini ya Allah, Ia bicara sambil menangis dan membanting-banting kaki, dan akhirnya menangis menggerung dua seperti anak kecil Chin Hang merasa mendongkol tetapi juga jadi geli sendiri, kini nampak sikapnya yang menyedihkan demikian, ia juga tidak tega hati untuk membinasakannya, maka saat itu dengan terpaksa ia berkata kalau kau takut dihukum oleh pangcumu Kau kabur saja bukankah sudah cukup perempuan itu angkat kepala dan berkata dengan air meta, terlinang-linang, aku adalah seorang perempuan lemah, kau suruh aku kabur kemana menurut pandanganku kah sedikit juga tidak lemah, kau ingin kabur berapa jauh, boleh saja menurut kehendakmu perempuan itu nampak berpikir, kemudian memesut air matanya dan berbalik tertawa, lalu ia berkata, heh ucapanku seorang diri tadi, apakah kau juga dengar kalau dengar, lalu mau apa aku pikir hendak menurut usulmu tadi untuk kabur ke tempat jauh, sudikah kau menolong aku membawakan Sebuah barang ke gunung Okesan untuk diberikan kepada enciku siapakah encimu itu dia adalah perempuan yang dahulu bersama-sama pendekar berbaju biru iekun mandi di telaga Cui Simo Ia dengan aku adalah saudara sekandung kau akan mengantarkan barang apa bukan barang berharga apa-apa, hanya sepotong sapu tangan titik untuk apa berikan kepadanya sebagai kenang-kenangan Sebab dengan kaburnya hari ini, mungkin kami bersaudara selama hidup ini sudah tidak bisa bertemu muka lagi Chin Hang mengerutkan alisnya Sam Hill berpikir keras, lalu bertanya pula, benarkah kau hendak melepaskan diri dari golongan kalong dengan sejujurnya perempuan itu menganggukan kepala Melihat Chin Hang tidak mau menunjukkan sikap percaya penuh, maka ia lalu berlutut di hadapannya dan bersumpah Tuhan yang mahasiswa, aku tiap ayeng ji kalau tidak melepaskan diri dari golongan kalong, biarlah aku nanti akan mati di sambar geledek karena perempuan itu berani mengucapkan sumpah Maka Chin Hang mulai percaya, katanya sambil menganggukan kepala, baiklah, aku nanti akan antarkan barang darimu kepada enci mu Perempuan itu mengeluarkan sehelai sapu tangan berwarna merah jambu, berjalan ke hadapan Chin Hang Sapu tangan itu dikibarkan di hadapan hidungnya dan berkata sambil tertawa, ambillah, terima kasih Ku ucapkan, sebelumnya kepadamu, Chin Hang baru hendak menyambutnya, hidungnya tiba-tiba mencium bau sangat harum dan kemudian kepalanya merasa pening, hingga dalam hati terkejut, ia segera tahu sudah tertipu oleh akal busuk perempuan itu Ada niatnya untuk lompat mundur, namun semua persendian badannya sudah lemah semua, hingga tubuhnya terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh di tanah Perempuan itu menengadah dan tertawa girang, selanjutnya dengan sikap bengis dan bertolak pinggang ia berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh Sekarang kau rupanya baru tahu betapa liha inonamu karena kau sudah menggagalkan urusanku, maka aku akan tangkap dan bawa kau ke gunung ngong okesan Kepala Chin Hang dirasakan berat, rasanya mengantuk sekali, tetapi pikirannya masih jernih, waktu itu sambil menggigip bibir ia memaki-maki Perempuan siluman perempuan rendah perempuan kejam perempuan tak tahu malu, kalau kau berani memaki lagi, aku nanti akan buka pakaianmu dan gantung kau di atas pohon Chin Hang yang mendengar hendak ditelanjangi Saat itu ia terkejut hingga lantas jatuh pingsan perempuan itu tertawa girang, kemudian jongkok di samping Chin Hang, lalu mengulurkan tangan mengelus-elus wajah Chin Hang, dan memuji ketampanan wajah pemuda itu Lam Longo ke kanan ke kiri, ketika melihat tidak ada orang, lalu menundukkan kepala menciumi Chin Hang, pada akhirnya ia telah tempelkan mukanya dengan muka Chin Hang untuk memuaskan nafsu yang tertahan dalam dirinya Pada saat itu, di dalam sebuah rimba dekat situ, tiba-tiba muncul seorang wanita berbaju ungu yang meruajah buruk Perempuan itu dengan kecepatan bagaikan kilat sudah tiba di samping perempuan siluman tadi, lalu mengulurkan tangannya dan menjamret bahu kanan perempuan siluman tadi, kemudian dibalikan mukanya setelah itu lalu ditamparnya dua kali Ditampar secara tiba-tiba, sudah tentu perempuan siluman itu terkejut dan kelabakan, sejenak setelah kepalanya dirasakan puyeng, baru berseru sambil pendelikan matanya Ayakau, kau, perempuan wajah buruk itu kembali menampar semakin kencang pada pipi kanan dan kiri perempuan siluman itu Perempuan siluman itu sebetulnya hendak menangkis, tetapi sekujur badannya kesemutan tidak bisa bergerak sebab ketika bahu kanannya dijamret tadi tempat yang dijamret itu justru terletak di bagian jalan darah Kian Kin Hyatlah sudah tidak mempunyai tenaga untuk melawan, terpaksa menangis dan minta-minta ampun Enciku yang baik ampunilah adikmu Kau memukul aku seperti ini, kalau gigiku rontok bagaimana perempuan wajah buruk itu menghentikan tangannya dan berkata dengan nada suara dingin Kalian golongan kalong besok akan mengadakan pertemuan di gunung Okesan hendak merundingkan urusan Aku tidak tahu, berkata perempuan siluman itu sambil menangis Perempuan wajah buruk itu kembali angkat tangannya hendak menampar lagi Perempuan siluman ketakutan setengah mati, maka lalu menjerit-jerit Benar, aku hanya tahu sedikit saja sedikit yang mana Pangcu kami ada mempunyai seorang permaisuri dan tiga selir Satu di antaranya yang dipanggil Lin Kui Jin, kalau siang hari selalu sembunyikan diri dari Pangcu tidak mau keluar Maka Pangcu dengan menggunakan kesempatan mengadakan pertemuan Hendak mendekati dia, mengapa kalau siang hari ia sembunyakan diri terhadap Pangcu kamu Sebab Pangcu kami kalau siang hari adalah seorang laki-laki bohong Benar, aku tidak membohongimu Bagaimana kalau Lin Kui Jin itu tidak menghadiri pertemuan itu Pangcu akan mengeluarkan perintah menangkap dan menghukum mati dia Ini adalah satu acara sampiran dalam pertemuan besar itu Bagaimana acara lainnya? Ada yang lebih penting kita punya 12 putri Besok harus menyerahkan anak kunci emas Urusan ini toh juga tidak perlu mengadakan pertempuran besar Kau sebetulnya mau bicara terus terang atau tidak Sudah tentu masih ada hal yang penting lainnya Tapi aku benar-benar tidak tahu Sebab aku hanya seorang kecil saja dalam perkumpulan itu Kalau begitu, orang yang akan menghadiri pertempuran besar itu Semua berapa banyaknya anggota perkumpulan yang berpangkat tongcu ke atas Semua harus hadir Yang tidak datang akan diperlakukan sebagai pengkhianat Maka itu, Enciku yang baik Tolonglah kau bebaskan adikmu ini Perempuan wajah buruk itu mengeluarkan suara dari hidung Kemudian menotok dua bagian jalan darah di tubuh perempuan siluman tadi Lalu ditarik rambutnya diletakkan ke tempat rumputan Setelah itu di tanah dekat dirinya menulis beberapa kata-kata Dan kemudian berjalan pergi sambil memondong Chin Hang ke tepi sungai Ia jalan dengan kaki timpang Dengan perlahan ia letakkan Chin Hang di tepi sungai Seperti juga kelakuan perempuan siluman tadi Ia menengok kanan-kiri dan ketika mengetahui benar-benar tidak ada orang lain Lalu membungkukan tubuhnya dan menciumi muka Chin Hang berulang kali Kemudian ia terjun ke dalam sungai Kedua tangannya mengambil air Dan disiramkan ke muka Chin Hang Sehingga Chin Hang sudah bisa bergerak-gerak ia baru kabur Chin Hang yang mukanya merasa dingin Tak lama kemudian lantas sadar Ketika ia membuka mata Dapatkan dirinya rebah telentang di tepi sungai Ia lalu bangun dan mengawasi keadaan sekitarnya Dari situ ia menemukan perempuan siluman tadi Rebah telentang di tanah rumputan Sepasang matanya terbuka dan berputaran Namun tubuhnya tidak bisa bergerak Sebab sudah tertotok oleh orang bagian jalan darahnya Hei apa sebetulnya yang telah terjadi demikian Chin Hang bertanya-tanya kepada dirinya Sendirilah loncat ke samping perempuan siluman tadi Selagi hendak menanyakan apa sebabnya sampai terjadi semua itu Tiba-tiba tampak di dekat tubuh perempuan itu Tulisan yang berbunyi jalan darah Permauan siluman ini sudah tertotok dalam 3 hari terbuka sendiri G.U. Nungong Oksan sebaiknya jangan kau datangi Terlalu berbahaya Hanya itu saja Tulisan itu ditulis miring-miring Seolah-olah sengaja ditulis demikian Hanya tidak disebutkan siapa yang menulisnya Chin Hang sangat terkejut Ia tidak dapat menduga siapa orangnya yang menolong dirinya Waktu itu ia lalu menendang perempuan siluman tadi dan membentaknya Hei siapa orang itu tadi Perempuan itu kedip-kedipkan matanya Menunjukkan sikap takut dan minta dikasihani Mulutnya tidak bisa berbicara Mungkin jalan darahnya kaku sudah ditotok Chin Hang membungkukan badan hendak Membuka totokan jalan darahnya akan tetap ricah menotok orang itu Luar biasa anehnya Ia berusaha lama sekali tak berhasil membuka totokannya Terpaksa sekali lagi berkata Sekarang ucapan yang hendak ku tanyakan padamu Kalau benar kau boleh kedipkan matamu Jel kalau tidak benar tak usah bergerak Kau harus menjawab dengan sejujurnya Jel kalau tidak Jel kalau tidak aku nanti akan robek hidungmu hingga menjadi buruk Mengerti? Lah berdiam dulu sejenak baru mulai melontarkan pertanyaan Orang itu tadi apakah seorang pengemis tua yang satu tangannya membawa gulungan tika rombeng sepasang mata wanita siluman itu terus melotot tidak dikedipkan Chin Hang lalu bertanya lagi Kalau begitu apakah seorang wanita yang berusia mesih muda wanita itu kedipkan matanya sebagai Tanda membenarkan pertanyaannya Dalam hati Chin Hang lalu berpikir Perempuan ini pasti adalah yang tadi malam di gereja Siao Lim Si memperingatkan Tai Kong Tai Su dengan mempergunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga Maka ia lalu bertanya lagi Kau kenal padanya atau tidak wanita itu diam saja tak mengedipkan mata nja Apakah dia itu cantik wanita tadi masih diam saja tak bergerak Apakah dia mengenakan pakaian warna ung wanita siluman itu mengedipkan matanya dua kali Di atas kepalanya mengenakan topi rumput warna kuning yang sangat indah wanita itu kembali mengedipkan mata dua kali Chin Hang diam diam menyebut nama Leng Biai Sian dalam hati merasa sangat heran Tetapi ia juga tak berani percaya sepenuhnya Kemudian otaknya dikerjakan dengan lekas dan didapatkanlah olehnya sebuah akal Maka ia lalu bertanya lagi Apa dia itu seorang perempuan timpang yang jalannya terpincang-pincang Perempuan itu kembali kedip-kedipkan matanya seolah-olah mau berkata benar Ia adalah seorang perempuan timpang Chin Hang lantas marah menendang perempuan itu hingga dua kali Kemudian berseru Pui kiranya kau bohong semuanya kau lihat Akan kurobek hidungmu dengan sikap marah Ia mengambil sebuah batu hendak digosokkan ke hidung perempuan itu Justru pada saat itu Di belakang dirinya tiba-tiba terdengar suara orang tertawa geli Kemudian terdengar kata-katanya Dia tidak membohongi kau Aku memang benar seorang perempuan timpang Chin Hang mendengar suara itu lalu berpaling Ketika matanya ditujukan ke tempat di belakang dirinya Sesaat itu ia lantas menjadi tercengang Kiranya orang yang berdiri di belakang dirinya Sesaat itu ia lantas menjadi tercengang Kiranya orang yang berdiri di belakang dirinya itu Beukanlah Leng Biasian yang selalu dipikirinya itu Melainkan seorang wanita muda berpakaian warna ungu Yang wajahnya sangat buruk Wanita itu usianya kira-kira baru 20 tahunan Tetapi tak kala Chin Hang hendak menegasi lagi Perempuan itu sedang mengangkat tangan dan menarik turun ke dok kulit manusia yang tadi berbentuk sangat burak Dan kini tampaklah wajah cantik yang aslinya Dan dia itu bukan lain adalah seorang perempuan berwajah cantik bagaikan bidadari Wanita cantik itu sepasang matanya bening halus, tubuhnya langsing, kepalanya memakai topi rumput berwarna kuning Mengenakan gaun berwarna ungu Kesan pertama bagi orang yang melihatnya ialah sikapnya yang mencerminkan lemah lembut Dan tampaknya sangat agung tetapi di balik wajah yang cantik itu tampaknya diliputi oleh perasaan sedih Ketika menampak Chin Hang berpaling mengawasi dirinya Tangannya mementil mandolin yang dibawa di tangan lain hingga mengeluarkan suara merdu Tetapi memilukan hati, setelah itu ia lalu berkata sambil tersenyum Apa kau tak ingin tahu nama ku wajah Chin Hang saat itu menjadi merah? Katanya sambil memberi hormat Nama Nona Yang Mulia Lim Kenghi menjawab wanita itu sambil tersenyum Terima kasih atas bantuan Nona Lim kepadaku tadi Berkata pula Chin Hang sambil menyoja Secara kebetulan saja, perlu apa Kong Cu demikian merendahkan diri Kata Lim Keng Hei sambil membalas hormat Chin Hang mendengar ucapannya bahwa tadi secara kebetulan Ia telah melihat dirinya dibuat mabuk oleh perempuan siluman Diam-diam juga terkejut Tanyanya pula, oh, apakah tadi malam yang masuk ke gereja Sia Olim Si Adalah Nona Lim Keng Hei menggelengkan kepala Dan berkata, untuk apa aku pergi ke gereja Sia Olim Si Jika aku ingin mensucikan diri sudah cukup untuk mencari Jara Chin Hang tertawa getir Dalam hati berpikir, Nona ini bicaranya ada sedikit aneh Ternyata telah dapat memikirkan Soal mensucikan diri segala Lim Keng Hei berkata pula sambil tersenyum Apakah juga perlu harus aku tanyakan dulu Baru kau mau menyebutkan namamu aku yang rendah bernama Chin Hang? Jawab Chin Hang sambil tertawa Lim Keng Hei mengangguk-anggukan kepala Dan berkata seolah-olah pada dirinya sendiri Usiaku lebih tua dari kau Kalau menjadi encimu barangkali toh tak ada keberatan Bukan Chin Hang bingung sesaat ia bungkam Tak tahu bagaimana harus menjawab Lim Keng Hei tersenyum manis Katanya, kau jangan salah paham Aku hanya sedang mengingat sesuatu hal Aku takut kau memikirkan yang bukan-bukan Kembali Chin Hang tercengang Dalam hati bertanya-tanya kepada diri sendiri Bagaimana aku bisa memikirkan yang bukan-bukan? Bicaranya Nona ini benar-benar semakin lama Kedengarannya semakin aneh Lim Keng Hei agaknya juga merasa bahwa Ucapannya tadi agaknya terlalu menuruti Emosinya sendiri Hingga saat itu wajahnya menjadi merah Dan berkata sambil menengadahkan kepalanya Hei, kau ingin pergi ke gunung Okesan atau tidak benar? Bagaimana Nona Lim tahu Kalau aku hendak pergi ke gunung Okesan Aku sudah dengar Oh berkata Chin Hang Lalu menengok dan mengawasi perempuan siluman Yang tengah menggeletak di tanah rumputan Setelah itu ia berpaling dan menjura lagi Kepada Lim Keng Hei Seraya berkata Nona Lim apa boleh aku mohon diri? Terserah jawab Lim Keng Hei Sambil menganggukan kepala dan tersenyum Chin Hang lalu mengucapkan sampai ketemu lagi Lantas berlalu Di belakang Ria terdengar suara gerakan kaki Ia lalu berpaling tampak perempuan itu berjalan terpincang-pincang Mengikuti di belakangnya Hingga ia berhenti lagi dan bertanya Apa Nona Lim terganggu kakinya Lim Keng Hei Kembali menganggukan kepala dan berkata sambil tersenyum Tadi malam karena kurang hati-hati Sehingga terjatuh Nona Lim Hendak kemana sama tujuan dengan kau Ke gunung Okesan Chin Hang terperanjat Tanyanya dengan sikap terheran-heran Maaf bolehkah aku tahu siapa suhu mu Lim Keng Hei Jalan terus sambil mengenakan lagi kedok kulit manusianya Hingga kini berdiri berendeng dengan Chin Hang Katanya sambil tersenyum Boleh Tetapi belum tentu aku bisa memberitahukan padamu Terus terang mengapa kau mengenakan lagi kedok muka yang seburuk ini Aku suka diriku sendiri berubah buruk Aku pikir hendak supaya aku berwajah buruk Mungkin aku bisa mendapat sedikit kebahagiaan Titik menjawab Lim Keng Hei Dua orang itu berjalan berdampingan Lim Keng Hei juga sudah mulai menceritakan riwayat hidup dirinya Tapi nada suaranya itu tenang dan hambar Seolah-olah sedang menceritakan kisah yang sedikit pun tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri Ternyata dia itu adalah penduduk kota Tiang An Tempat tinggalnya di kampung yang bernama Maleng Sejak masih kanak-kanak sudah ditinggal mati oleh ibunya Ia pandai memainkan alat musik semacam mandolin Dalam sekolahan namanya sangat terkenal Kemudian mengikuti ayahnya pergi mengembara Ayahnya itu berpindah-pindah dari satu kota ke lain kota Dan pangkatnya dari seorang kepala desa naik menjadi residen dalam jangka waktu enam tahun Waktu itu ia sudah berusia sembilan belas tahun Pada musim panas dua tahun yang lalu Ayahnya telah menghukum rangket kepada anak seorang pembesar negeri Yang merampok seorang gadis keluarga baik-baik Tanpa memandang pemuda itu Anaknya seorang pembesar negeri yang waktu itu besar sekali pengaruhnya Ia dar tindak seadil-adilnya sudah tentu hal mana mengembirakan dan memuaskan sekali hati rakyat Sehingga mendapat pujian oleh rakyatnya sebagai pembesar yang jujur dan berani bertindak tegas Tetapi justru lantaran itu juga Sehingga membuat ayahnya kehilangan kedudukannya Oleh karenanya, sejak saat itu ayahnya telah menjadi sakit Dan dalam perjalanannya pulang ke kampung telah menutup mata Waktu itu sungguh kasihan sekali keadaannya Sebab uang simpanan yang tidak seberapa jumlahnya sudah habis terpakai Terpaksa untuk mengubur jenazah ayahnya Ia lalu menjadi penyanyi di dalam sebuah taman hiburan Oleh karena ia pandai memainkan alat musik semacam mandoli itu Lagi pula wajahnya cantik dan pandai menyanyi Maka tidak berapa lama namanya sudah kesohor Dan menggemparkan seluruh kota Tak kurang pula banyak pemuda-pemuda anak orang penggede pada berkunjung dan mendekatinya Tetapi ia sedikit pun tidak tergerak hatinya Ia mengharap dapat mencari seorang pemuda jujur yang mau kawin dengannya Akhirnya harapan itu telah terkabul Ia dapat menemukan pemuda yang diidam-idamkan olehnya Ia adalah seorang laki-laki gagah dan tampan berusia 30 tahun lebih Tampaknya lelaki itu gagah tampan dan jujur Mereka terkenalan setengah bulan Mereka cocok satu sama lain Dan akhirnya lelaki itu telah menebus dirinya dengan menggunakan uang berjumlah besar Guna mengeluarkannya dari rumah hiburan Dan setelah itu Ia baru tahu bahwa lelaki itu adalah seorang rimba persilatan yang memiliki kepandayan sangat tinggi Selanjutnya ia juga mulai mengajarkan ilmu silat kepadanya Akan tetapi Lim Keng Hei-e bercerita sampai di situ Air mat mengalir bercucuran sehingga membasai sepasang pipinya yang buruk Chin Hang terheran-heran dan bertanya Kau yang berbahagia Mengapa sebaliknya malah menangis benar aku bahagia? Apakah kisah itu belum selesai NG? Selamanya tidak akan selesai menjawab Lim Keng Hei-e sambil menganggukan kepala Mengapa tidak diteruskan Lim Keng Hei-e menggelengkan kepala dan berkata Kalau diceritakan terus, aku tidak bisa berbicara lagi Chin Hang garuk-garuk kepaya Tanyanya, dia siapa Lim Keng Hei-e menggelengkan kepala tidak menjawab Mengapa kau hendak memberitahukan kepadaku tentang ini? Bertanya pula Chin Hang sambil menghela nafas Aku tidak lihat bahwa kau adalah seorang pemuda dari golongan baik-baik Maka aku tidak tahan untuk tidak menceritakan kesedihan dalam hatiku kepadamu Kau tentunya tidak akan menceritakan aku bukan? Berkata Lim Keng Hei-e sedih Mana bisa? Kalau begitu apa kau hendak pergi ke Gunung Ong Okesan mencari pengalaman? Dan kau aku juga tidak ada urusan penting Sekarang ini aku hendak pergi ke rumah penjara Rimba Persilatan Untuk menengok suhu oleh karena sekalian jalan Maka hendak melihat golongan kalong itu dalam pertemuan tersebut Hendak melakukan kejahatan macam apalagi Kalau begitu kita seperjalanan dan satu tujuan kau panggil saja aku Lim Toa Chi Dan aku akan panggil kau Chin Xiaote Maukah kau baik? Ucapan baik itu baru saja diucapkan Chin Hang Tiba-tiba tangan kanannya terasa ditarik olehnya Dalam hati terkejut Selagi hendak mengibas Terdengar suaranya yang perlahan tapi agak cemas Lihat, dua orang yang mendatangi dari sana itu mungkin adalah musuh Mo Chin Hang tunjukkan matanya ke tempat yang ditunjuk Tampak olehnya di depan Di jalan raya ada dua pemuda Berusia 30 tahunan Telah berjalan cepat mendatangi dengan berdampingan Mereka semua di atas punggungnya menyoreng pendang panjang yang satu wajahnya tirus putih Sikapnya menunjukkan seperti seorang dari golongan susat Yang lain matanya sipit tubuhnya gemuk seperti babi Dua orang itu ternyata sama-sama memiliki kepandayan ilmu meringankan tubuh Hingga waktu berjalan tidak menimbulkan abu yang mengepul Chin Hang tidak kenal mereka Maka bertanya kepada Lim Keng Hei Aku tak kenal mereka Apa kau kenal Lim Keng Hei Menganggukan kepala dan berkata NG Yang berwajah tirus dan putih itu adalah Tok Siu Chai Leng Khao Dan yang gemuk itu adalah siluman malam Teng Lok Mereka adalah sepasang maling cabul yang doyan wanita dahulu Chin Hang sebetulnya pernah melihat Tok Siu Chai ini di kota Heng Chiu Tetapi waktu itu ia sebagai seorang anggota dari golongan kalong Dan waktu itu mengenakan pakaian seperti kalong dan mengenakan kerudung muka warna hitam Maka tidak mengenal wajah aslinya Kini setelah mendengar dia adalah Tok Siu Chai yang namanya terkenal sebagai maling cabul yang gemar paras cantik Maka timbulah perasaan bencinya Dia mengeluarkan kipas dari dalam sakunya Tok Siu Chai dan siluman malam sebentar saja sudah tiba di depan Chin Hang berdua Ketika kedua pihak berpapasan Tok Siu Chai menunjukkan sikap seolah-olah kenal hingga ia mengawasi Chin Hang sejenak sebaliknya dengan siluman malam Telah dikejutkan oleh wajah buruk dari Lim Keng Hei Maka segera berpaling dan meludah Seolah-olah ketakutan menyaksikan setan perempuan hingga buru-buru hendak melanjutkan lagi perjalanannya Chin Hang mengira mereka mungkin hendak menyambut siluman perempuan yang dipanggil adik Teng itu Dan jikalau mereka menemukan perempuan itu dalam keadaan tidak berdaya Perjalanannya ke gunung Ong Okesan itu sudah tentu juga tidak bisa dilanjutkan Oleh karena itu maka ia lalu berpaling dan memanggil Tok Siu Chai, apakah kau sudah tidak mengenali aku Tok Siu Chai dan siluman malam merandek dan perlahan-lahan memutar tubuh mereka Mereka menunjukkan sikap heran dan mengawasi Chin Hang sebentar Kemudian ia berkata seperti orang baru bangun tidur Ong, pantaslah kalau rasa-rasanya aku seperti sudah pernah lihat mukamu Kau muridnya Tulok Tian bukan? Ihehe, kau berani membangkitkan ingatanku Tampaknya nasibmu memang sudah begitu Chin Hang berjalan menghampiri dan berkata sambil tertawa Apakah kau ingin membunuh aku? Tidak, akan ku tangkap kau hidup Hidup rasanya harganya lebih besar Berkata Tok Siu Chai sambil tertawa besar Kalau begitu kau ternyata lebih baik daripada aku Sebab aku sebaliknya mau membunuhmu di sini Berkata Chin Hang sambil tersenyum Tok Siu Chai menghunus pedangnya Lalu berpaling dan berkata kepada kawannya si siluman malam Lo tengkau bereskan yang perempuan itu Siluman malam menggeleng-gelengkan kepala dan berkata dengan tak senang Tidak ada artinya lihat saja sudah bikin aku mau muntah Tok Siu Chai tertawa terbahak-bahak kemudian berkata Lo tengkau masih anggap dirimu adalah seorang keng ou kawakan Mengapa seorang yang mengenakan kedokuit manusia saja masih mengenali orang si tengk itu terkejut Ia mengamat-amati wajah Lim Keng Hei sebentar Tiba-tiba tertawa cekikikan sendiri dan lalu menghampiri padanya Chin Hang yang menyaksikan sikap tengik dari orang si tengk itu Timbul hawa amarahnya Lalu memutar tubuh menyambutnya sambil membentak Maling cabul Aku bereskan dulu kasama juga sebelum bergerak Tiba-tiba di hadapan matanya tampak berkelebat sesosok bayangan orang Lim Keng Hei sudah berada di depannya menghadapi siluman yang gemuk itu Kemudian berpaling dan berkata sambil tertawa Chin Xiao Tei, kau bunuhlah Tok Siu Chai itu Biar aku yang bereskan siluman malam ini Lihat siapa yang lebih dulu berhasil Chin Hang masih belum tahu sampai berapa tinggi kepandaya ilmu silat Lim Keng Hei Ia berkata dengan penuh perhatian Apakah Lim Toa Chi sanggup Lim Keng Hei tidak menjawab Ia mendekati siluman malam Kemudian menyerbu dengan senjatanya yang aneh Alah alat musik serupa mandoli itu Gerakannya itu perlahan dan agaknya biasa saja Di luar dugaan siluman malam itu telah dibuatnya sangat repot Sehingga dengan menggunakan berbagai gerak tipu dan care baru berhasil Melepaskan diri dari ancaman senjata seperti mandoli itu Sedangkan mulutnya mengeluarkan suara Eh, akan tetapi ia adalah seorang yang namanya sangat terkenal di golongan hitam Dalam hidupnya juga sudah mengalami entah berapa banyak pertempuran Seorang seperti ia, dengan care mudah sekali satu kali diserang sudah harus menghadapi kerepotan seperti itu Ini adalah pengalaman yang pertama kali baginya Maka ia tahu bahwa hari ini ia telah ketemu dengan seorang lawan yang tangguh dan menakutkan Ia tidak berani berlaku ayal Maka secepat kilat sudah menghunus pedangnya untuk melayani Lim Keng Hei Hei dengan sepenuh tenaga Chin Hong juga tidak menduga kepandaya ilmu silat Lim Keng Hei Hei ternyata demikian tingginya Maka dalam hati diam-diam juga terkejut Di samping itu juga timbulah-timbulah semangatnya untuk menjatuhkan lawannya lekas-lekas lebih dahulu Maka jalannya pertempurannya juga cepat Dengan senjata kipasnya, ia menyerang Tok Siu Chai dengan menggunakan gerak tipu yang pertama dalam ilmu kipasnya Sejak ia menemukan kitab ilmu kipas itu, baru menggunakan dua kali saja Setiap kali dalam satu jurus sudah berhasil mengenakan lawannya Oleh karena itu maka kepercayaannya kepada ilmu kipasnya sendiri semakin tebal Kini ia sudah bertekad hendak membinasakan Tok Siu Chai Sudah tentu menggunakan ilmunya lebih hebat Ia anggap bahwa pada kali ini pasti akan dapat membinasakan lawannya lebih dulu dari Lim Keng Hei Hei Maka begitu kipasnya digerakan Dalam hati diam-diam mirasa girang Akan tetapi pada saat kipasnya digerakan Tok Siu Chai agaknya sudah tahu bahwa ilmu kipasnya itu sulit untuk dilawan Maka secepat kilat Tubuhnya menengadah ke belakang Bersamaan dengan itu ia menendang perut Chin Hang dengan kaki kanannya Tindakan Tok Siu Chai itu sesungguhnya diluar dugaan Chin Hang Oleh karena dalam keadaan biasa kedua pihak baru bergebrak Tidak ada yang menggunakan siasat semacam itu Yang seolah-olah hendak hancur atau mati bersama-sama Maka itu ketika Tok Siu Chai dalam keadaan terkejut Serangannya tadi sudah mengenakan tempat kosong Sedangkan tendangan kaki musuhnya sudah hampir mencapai ke perutnya sendiri Bagaimanapun juga sudah sulit sekali baginya untuk dapat mengelak Dalam keadaan demitian bukan kepalang terkejutnya Chin Hang Sambil mengeluh ia pejamkan mati untuk menantikan kematiannya Di luar dugaannya ia menunggu lama Tetapi tidak ada gerakan apa-apa dari Tok Siu Chai Ketika ia membuka mati untuk melihatnya tampak Tok Siu Chai sudah rebah Celentang dengan sepasang mata melotot Ternyata sudah tidak bernafas lagi Kejadian itu sangat aneh Maka ia lalu mengeluarkan suara terkejut dan mundur lima enam langkah Di samping itu, ia juga berpaling untuk menengok ke arah Lim Keng Hei Dan siluman malam itu juga sudah berakhir Yang tersebut belakangan ini keadaannya sama juga dengan Tok Siu Chai Rebah celentang di tanah dalam keadaan tidak bernyawa Sedang Lim Keng Hei saat itu sedang membongkokkan badan Untuk mencabut sebuah jarum halus berwarna hitam Dari tengah-tengah dada siluman malam yang gemuk itu Karena tangannya mengenakan sarung kulit Maka setelah mencabut jarum halus itu Lalu ditancapkan lagi ke dalam senjata mandolinnya Barulah menghampiri Tok Siu Chai Dan mencabut jarum serupa tadi dari tubuh Tok Siu Chai Yang kemudian ditancapkan lagi ke dalam mandolinnya Setelah itu baru menghampiri Chin Hang Dan berkata sambil bersenyum berseri-seri Chin Syaote, kematian dua orang maling cabul ini sudah seharusnya bukan? Dan kau tentunya toh tidak akan anggap aku ini terlalu kejam Bukan Chin Hang sesaat berdiri tercengang Barulah berkata Lim To Aci kepandaian ilmu silatmu hebat sekali Lim Keng Hei membuka sarung tangannya Dimasukkan ke dalam kantongnya Kemudian berkata sambil tertawa Kepandaian ilmu silatku tidak lebih tinggi dirimu Hanya aku ada mempunyai benda ini Apakah mandolin itu bisa mengeluarkan senjata rahasia Lim Keng Hei menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa NG, alat musik ini dapat mengeluarkan dua jenis senjata rahasia Yang ada racunnya dan yang tidak beracun dari keadaan tubuh Tok Siu Chai dan siluman malam itu Chin Hang tahu bahwa jarum yang digunakan oleh Lim Keng Hei tadi sudah pasti adalah senjata rahasia yang sangat berbisa Dengan sikap termangu-mangu ia memandang Lim Keng Hei Ia baru merasa bahwa perempuan dihadapannya ini ternyata adalah perempuan misteri yang kepandainya sesungguhnya sukar dijajaki tingginya Lim Keng Hei tertawa dan berkata Kau jangan mengawasi aku begitu sekarang Kau bukalah pakaian Tok Siu Chai dan tanda anggotanya serta Semua barang-barangnya jangan lupa juga Pedang panjangnya itu tidak boleh kau buang Perlu apa mengambil barangnya? Tanya Chin Hang heran Bukankah kau hendak pergi ke Gunung Ong Okesan? Aku pikir sewaktu orang-orang kolongan kalong itu mengadakan pertemuan besar Mungkin semua mengenakan pakaian kalongnya dan mukanya memakai kerudung hitam Jika kau turut hadir dengan kedudukan sebagai Tok Siu Chai Bukankah itu lebih baik Chin Hang sangat girang? Segera turun tangan membuka pakaian Tok Siu Chai dan barang-barangnya juga diambil Dari dalam sakunya ia menemukan sebuah pelat kuningan Di atas pelat itu diukir dengan kata-kata anggota golongan kalong hitam nomor 1 Sungguh bebat Ternyata Tok Siu Chai ini merupakan anggota golongan kalong yang berkedudukan hanya di bawah tongcu saja Lim Keng Hei E mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna hitam Lalu dituangkan di atas dua bangkai orang tadi Barang cair warna hitam menyiram ke dua bangkai tadi Dalam waktu tidak lama Dua orang jahat yang namanya menggetarkan rimba persilatan dalam sekejap Sudah berubah menjadi cairan kuning dan hilang ke dalam tanah Chin Hang yang menyaksikan itu semua bukan kepalang terkejutnya Dia benar-benar hampir tidak mau percaya kepada penglihatannya sendiri Bahwa seorang perempuan berusia demikian muda ternyata adalah seorang ahli dalam melakukan pembunuhan Lim Keng Hei E Mengawasi kepadanya sejenak kemudian berkata sambil tertawa Percaya atau tidak terserah padamu Ini adalah untuk pertama kalinya aku membinasakan dua orang Aku sendiri juga merasa heran Mengapa dapat melakukan demikian Gegabah Chin Hang melihat sikap Lim Keng Hei E itu yang penuh kejujuran Maka lalu berkata sambil mengangguk-anggukan kepala Aku percaya padamu Lim Toa Chi Lim Keng Hei E diam dan mengawasi padanya Sekian lama tiba-tiba menundukkan kepala dan berkata dengan suara gemetaran Chin Syao Teh, aku menyesal Tidak bisa ikut padamu ke Gunung Ong Okesan Sehabis berkata demikian Lalu memutar tubuh dan berlalu dengan cepatnya Ia bergerak demikian gesip Hingga dalam sekejap metu sudah berada sejauh sepuluh tombak lebih Chin Hang terheran-heran dan tidak mengerti maksudnya Ia mengejar beberapa langkah sambil memanggil Manggiu Lim Toa Chi Lim Toa Chi Kau Kenapa tetapi Lim Keng Hei E sudah menghilang ke dalam rimba lebat Di atas Gunung Ong Okesan Di puncak yang dinamakan Cia Tian Den Hari itu tiba-tiba tampak kira-kira seraus orang yang semuanya Mengenakan pakaian seperti kalong dan memakai kerudung muka hitam dan putih Kalau mau dikata sebenarnya Mereka itu adalah lebih mirip kalau disebut sebagai binatang kalong Sebab pakaian mereka semua bersayap lebar mirip kalong Dan kepalanya mengenakan kerudung seperti kepala tikus Sehingga bentuk mereka itu tidak ubahnya bagaikan binatang kalong saja Orang-orang seperti kalong itu terbagi dalam warna hitam dan putih Mereka berkumpul di sebuah tanah datar di luar goa Heo Yong Tong Dari pembicaraan mereka dapat dibedakan bahwa Orang-orang yang mengenakan pakaian kalong berwaro al hitam semua adalah lelaki Dan yang mengenakan warna putih semua adalah perempuan Mereka pada berdiri menghadap ke selatan Ternyata di situ ada dua orang yang diikat di atas dua buah tiang Dalam keadaan telanjang bagian atasnya Dua orang itu satu lelaki tua Yang satu lagi pemuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.